Gua Husein Jafar Al-Hadar, hidup itu pasti untuk bahagia, semua orang ingin hidup untuk bahagia, tapi apa itu kebahagiaan? Kita berbeda. Gua meyakini kebahagiaan itu bukan utamanya di dunia, atau bahkan bukan di dunia, tapi kebahagiaan yang sejati itu di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lu dengerin podcast gua Husein Jafar Al-Hadar, bertajuk berbeda tapi bersama, dan kali ini gua kembali menghadirkan sang raja terakhir. Halo Habib. Dari tawa anda aja sudah. Kenapa emang ketawa gua jahat ya? Iya, kayak nyebelin gitu. Bagi orang yang gak kenal lu tuh, ini tawa nyebelin. Iya, gue sering denger gitu. Katanya ketawa gua nyebelin gitu. Iya, mendingan ketawanya nyebelin daripada tingkah lakunya nyebelin. Tapi kayaknya saya dua-duanya deh kayaknya. Kayaknya sih. Bahkan bukan hanya itu, orang yang berteman dengan lu, kedapetan juga seolah-olah nyebelin. Oh iya, iya. Gua kadang dibilang, lu kayaknya nyebelin belum sejak kenal joki. Waduh. Ternyata aura saya cukup seperti itu ya, gila juga. Sampai bikin gitu. Sampai aura kehabipan gua aja bisa ditandingin loh. Tapi mungkin ini pujuan buat lu, ini komplimen buat lu. Ada orang yang bilang, Cok tapi lu semenjak kenal Habib, kalem, lebih kalem. Serius? Iya, benar. Jadi kayak lebih kalem, lebih buat mereka gitu. Berarti mungkin memang saya menyerap aura kehabipan anda. Iya. Tapi itu kan kata teman lu. Kata teman gua. Kata teman gua, sebaliknya. Apakah anda sudah Husin Jakvarwardede? Lucu. Gua mau ngomongin satu hal yang menurut gua kita berbeda nih. Tapi sama sih, sama-sama pengen bahagia. Lu pengen bahagia nggak? Oh jelas, kayaknya semua makhluk hidup sih pengen bahagia. Hidup kita buat bahagia, itu paling nggak kita sama di sana. Tapi apa kebahagiaan menurut lu dan menurut gua? Menurut gua itu menarik untuk diobrolin. Menarik, menarik. Kalau gua sih, gua meyakini. Al-Quran itu bilang kehidupan dunia itu hanya senda gurau belaka. Jadi kita harus serius. Tapi bukan ini kehidupan kita. Ini menjadi berarti kalau kita untuk akhirat. Karena itu kebahagiaan itu yang dicari utamanya bukan di dunia. Tapi di akhirat. Tapi gua juga nggak dilarang dalam agama gua untuk bahagia di dunia. Asalkan tidak menggadaikan akhirat gua. Silahkan jadi kaya. Asalkan kayanya untuk berbagi. Silahkan mencari ilmu pengetahuan. Asalkan ilmu pengetahuan itu digunakan untuk semakin mengukuhkan iman gua. Dan memastikan kehidupan akhirat gua. Dengan membagikan ilmu itu dan lain sebagainya. Intinya kehidupan gua itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan karena itu kebahagiaan gua bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan kalau harus memilih. Gua memilih akhirat. Bahagia gua. Nggak apa-apa gua berdarah-darah di dunia. Asalkan di akhirat gua bahagia. Seperti mantan agama anda dulu. Nggak apa-apa berdarah-darah kan. Ya betul. Yang penting nanti di akhiratnya atau di kehidupan setelah kematiannya. Bisa mendapatkan pahala atau apalah. Anda agak ini kayaknya pahala atau apalah. Nggak. Karena begitu tadi. Gua ngerti poin lo Bib. Dan gua mengapresiasi. Bahwa sebenarnya memang orang beragama itu bukannya anti dengan kesenangan duniawi. Nggak. Ya relevan aja lah. Balance-balance-balance aja lah. Nah kalau konsep kebahagiaan lu. Lu kan nggak percaya akhirat. Nah kalau lu konsep kebahagiaannya gimana? Konsep kebahagiaan gua itu adalah pada saat kita bisa hidup di dunia ini dengan menjadi diri kita tanpa harus terbebani oleh apa kata orang, apa kata orang gitu. Oke. Tanpa kita harus bisa terpenjara oleh mungkin tanda kutip ya karena gua belum nemuin istilah yang tepat ya. Mungkin tanda kutip norma-norma masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat yang mencegah kita untuk menjadi diri kita sendiri yang akhirnya itu membuat kita jadi membunuh diri kita pelan-pelan karena kita menyangkal siapa kita sebenarnya. Oke. Tentunya konteksnya selama kita tidak melanggar hak properti orang lain dan menghilangkan nyawa orang lain ya tentunya. Oke. Misalnya contoh gua tidak membenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini diri saya memang suka nusuk-nusuk orang ya jadi ya biarkan ya enggak gitu bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu. Karena itu sudah bertabrakan dengan hak properti orang lain gitu, properti right dimana dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk yang lain-lain. Tapi ini lebih kebahagiaan gua adalah bisa menjalani hidup ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang memang gua pilih gitu. Iya, gua jadi teringat sama orang Madura swasta yang dia tiba-tiba bangun sesuatu di tanahnya orang. Nah, ngapain anda bangun di sini? Ini kan tanah saya. Ini tanah Tuhan. Orang beragama juga bukan berarti dia tidak menghiraukan dunia, tidak menghiraukan properti right, juga ada hukum-hukum itu. Bahkan dalam kehidupan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu sangat setia pada perjanjian. Meskipun perjanjian itu enggak fair. Misalnya ada satu perjanjian hudaibia antara Nabi Muhammad, orang Islam dengan orang musrik Mekah. Itu perjanjiannya enggak menguntungkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap setia pada perjanjian itu. Apalagi perjanjian yang adil gitu, kayak properti right, kalau kita punya Pancasila, itu setia. Nah, kebahagiaan itu bagi kita itu ya juga gini, Cok. Gua tuh ngelihat kebahagiaan itu bukan bersifat materi. Iya, betul. Tapi kebahagiaan itu hati. Betul, betul. Walaupun miskin, saya tidak apa-apa. Betul, betul. Asalkan hati saya bahagia. Nah, kalau gua mungkin agak berbeda dengan hal tersebut. Mungkin akan gua kasih tau di poin mana berbedanya, Bih. Oke. Mungkin gua akan mulai dari hal yang tidak gua setuju dulu. Apakah nanti kita akan ada hal yang kita setujui karena ini, kita lihat nanti. Gua kurang sepakat dengan statement yang mengatakan bahagia itu sederhana. Iya. Karena buat gua bahagia itu kompleks. Karena setiap orang itu pasti punya hal yang berbeda tentunya untuk membuat dia bahagia. Oke. Jadi menurut gua dari situ pun resep yang sama tidak bisa dipaksakan ke semua masyarakat supaya bahagia. Ada sih, kisi-kisi umumnya ada. Tapi pasti itu pun harus dengan sentuhan-sentuhan personal yang berbeda-beda kepada setiap orang. Detailing-detailingnya. Detailing-detailing. Dan ini yang paling gua sebel. Kadang tuh orang-orang di luar sana suka gambar, suka mengambil potret orang-orang, anak-anak yang kurang beruntung. Yang dia main futsal di tengah jalan. Terus ketawa-tawa. Lihatlah mereka. Bahagia, sederhana. Nggak, kalau buat gua gini. Kasih gua waktu seminggu. Gua ajak anak-anak ini ke Disneyland. Gua kasih PS5. Terus gua kasih semua hal-hal yang menarik. Terus gua balikin lagi ke daerah kumu. Kita lihat iris kuping gua. Masih seneng nggak dia main futsal? Menurut gua bahagia itu sederhana bullshit. Buat gua tuh kalimat itu muncul karena lu kurang referensi. Lu tuh kurang referensi karena apalagi ada lagi nih program-program yang menurut gua sangat wadau nih. Dan kadang yang bikin gua sebel dia masuk-masukin unsur agamis di sini. Nih, tuker nasib. Tuker nasib. Kita supaya orang bisa lebih bersyukur. Yang kaya jadi miskin, minggu depan kaya lagi. Masalahnya yang miskin. Aduh miskin lagi gimana nih? Tapi kalau buat gua memang pencarian kebahagiaan itu tidak semudah kita semata-mata harus berbuat baik kepada semua orang. Karena pun lu juga dalam beberapa kali podcast lu juga sempat menunjukkan bahwa kadang kita sudah berbuat baik kepada orang pun orang yang kita berbuat baik aja kadang bisa melawan kita kembali. Iya betul. Jadi memang kebahagiaan ini tricky memang. Bahkan kalau lu tanya apa sih kebahagiaan buat lu cok. Gua pun memang masih dalam proses pencarian karena gua rasa pada saat ada orang bilang, saya sudah bahagia. Sepertinya anda tidak bahagia. Ya justru tidak bahagia berarti. Biasanya itu terdengar seperti pembelaan gitu. Iya kayak orang-orang yang ngepost di Instagram atau di medsos seolah-olah dia bahagia. Betul. Berarti orang ini lagi gak bahagia. Mungkin, mungkin. Ada kemungkinan ke arah sana. Karena biasanya gua kalau bahagia gua tuh gak sempat ngurusin media sosial. Karena kita lagi live the moment kan. Iya. Pada saat kita lagi bahagia-bahagianya, kita tuh lupa ada satu platform namanya sos, men. Betul. Dan kita yaudah kita, dan kenapa sih harus lu share gitu. Iya. Bahkan saat lagi bahagia, gua kadang lupa bahwa tentang kesehatan misalnya. Gua kalau lagi bahagia itu kan, misalnya lagi traveling dan bahagia. Kita lupa. Gak ingat waktu, gak ingat apa-apa. Dan akhirnya kadang setelah traveling biasanya sakit atau apa kan. Iya, iya, iya. Tapi gua setuju bahwa kebahagiaan itu komplek. Iya. Tapi gua bisa maami orang yang bilang kebahagiaan itu sederhana. Nah maksudnya sederhana, artinya tidak perlu kemewahan. Oh iya. Dan kalau menurut gua mereka yang hidup kekurangan itu yang tadi lu bilang. Anak kecil yang di tempat umum, kurang layak. Dia bahagia, menurut gua masuk akal. Iya, iya, iya. Kalau dia bahagia, gua gak setuju soal itu. Menurut gua masuk akal. Tapi dia bahagia karena dia bisa mensyukuri dan kalau dalam bahasa Islam merasa cukup. Konaan dengan apa yang dia miliki. Tapi kalau begitu lu buka referensi lain, lu mengganggu. Akhirnya lu mengganggu perdamaian dia dengan keadaan itu. Apalagi kalau, jadi bahagia itu pada akhirnya menurut gua adalah kedaulatan diri. Untuk bisa berdamai dan mencari sisi positif dalam semua keadaan. Tapi kalau diganggu sama orang-orang tukar nasib itu. Dan uang kaget kan. Uang kaget. Kaget beneran. Kaget beneran. Dikasih duit 10 juta, besoknya aduh biskin lagi gitu. Dan maksud gua gini, nah ini kayaknya perbedaan kita. Nah kita udah mulai ketemu nih. Buat gua, merasa cukup. Gak tau ya. Apakah ini gua mewakili orang-orang agnostik atau tidak. Ini gua tidak tau. Tapi merasa cukup. Gua punya ketakutan tersendiri terhadap perasaan merasa cukup. Karena berarti entah, ya mungkin ini gua sendiri ya. Mungkin gua yang terlalu keras sama diri gua mungkin. Pada saat gua merasa cukup, gua merasa tidak hidup. Karena tidak ada pencarian lagi. Gitu loh maksudnya. Misalnya contoh, gua bersyukur. Tapi kalau bersyukur dalam konteks misalnya. Pada saat gua dapet makan enak. Gua makan terus. Ya, ya bersyukur lah gua bisa makan enak. Ya itu gua lakukan gitu. Dengan menikmati makanan enaknya. Mungkin kalau lu berdoa ya. Berterima kasih. Kalau saya kalau berdoa-berdoa keburu dingin. Jadi saya langsung makan. Saya nikmatin makanan itu dengan sewajarnya lah gitu. Kebetulan tapi kalau agama saya doanya gak panjang. Bisa bilang doang. Yang panjang biasanya ada server lain. Ada. Tapi maksud gua. Maksud gua tuh mungkin disitu kita punya sedikit perbedaan. Bahwa memang ada ketakutan. Jangan-jangan pada saat gua merasa bersyukur. Gua sudah alam bawah sadar gua. Sampai taraf tertentu sudah menutup potensi-potensi lain. Yang sebenarnya gua bisa berkembang gitu. Itu ketakutan gua aja. Nah itu sekaligus perbedaannya. Setiap orang kan digerakkan oleh pola pikirnya. Kalau gua dididik dengan pola pikir dari agama. Kalau lu bersyukur justru akan ditambah sama Tuhan. Nah makanya gua lebih bisa survive ketika gua bersyukur. Karena paradigmanya justru syukur itu yang bisa bikin gua nambah. Sekaligus juga karena ada pemahaman bahwa kehidupan bukan hanya di dunia. Tapi di akhirat. Jadi ketika gua ngerasa cukup. Itu menurut gua investasi untuk akhirat gua. Karena gua diperintahkan untuk kona'ah tadi. Betul. Merasa cukup. Jadi yang kalau merasa cukup lu akhirnya gak berkembang. Enggak. Karena menurut gua perkembangan itu bukan hanya untuk hal-hal duniawi. Justru perasaan cukup itu adalah perkembangan. Betul. Untuk akhirat gua gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kalau dengan pola pikir seperti itu. Berarti gua adalah orang yang hidupnya. Tanda kutip selalu dirong-rong dengan rasa takut atau tidak. Enggak. Malah. Nah itu beda pola pikirnya itu. Menarik tuh Bib. Malah kalau gua. Pada saat gua selalu men-challenge atau menantang diri gua. Untuk selalu keluar dari sebuah zona yang sudah gua buat. Gua malah merasa nyaman disitu. Gitu. Karena kehidupan gua tuh pada saat gua selalu melaju ke depan. Itu tandanya gua masih hidup tuh. Karena kan mayat itu diem. Betul. Tapi pada saat. Kadang-kadang. Wah lu gak capek cok. Hidup selalu terus dikejar-kejar. Lah. Bukannya memang hidup harus. Mata itu kan taruh depan. Bukan di belakang. Betul. Sampai kita bajunya ke depan. Betul. Jadi bukan berarti gua jadi paranoid juga. Jadi gua. Hah. Apa nih. Apa nih. Gitu. Tapi emang gua pengen selalu gitu. Iya. Memang. Al-insan. Manusia itu dalam bahasa Al-Quran. Itu artinya memang orang yang selalu bergerak. Jadi begitu gak bergerak. Itu kita gak jadi manusia. Dan. Dead wood. Iya. Dead wood. Tidak bergerak. Nah begitu juga apa di Quran itu rezeki ditanggung oleh Allah. Semua hewan melata pun yang bergerak ditanggung oleh Allah. Betul. Tapi kalau gak bergerak memang rezekinya enggak. Gua sepakat bahwa salah satu poin eksistensi kita sebagai manusia adalah gerak. Menarik. Kalau gak gerak. Menarik. Itu berarti kita sepakat disitu ya. Sepakat. Iya. Itu juga yang membedakan antara kita. Kita dan benda mati. Betul. Soal gerak. Jadi buat anda yang pengangguran. Yang mungkin menghabiskan waktu tidur di tempat tidur. Tidak melakukan. Anda mungkin agak sedih. Bedanya anda bernafas benda mati tidak. Iya. Betul. Dan juga gini. Gua ada teori evolusi juga dalam Islam. Oke. Baik. Oh menarik nih. Jaruzin Rumi. Itu seorang Sufi punya teori evolusi. El Rumi ya? Iya. Semakin sempurna orang semakin banyak geraknya. Oke. Tumbuhan itu bergerak. Tapi gerakannya kan sedikit. Bahkan sampai gak kelihatan sama kita. Oke. Betul. Hewan juga bergerak. Manusia itu bergerak juga. Bedanya hewan dan manusia adalah sama-sama bergerak. Tapi kalau manusia bergeraknya jauh yang lebih efektif. Betul. Ketika dia bergerak gak asal bergerak. Betul. Dia sudah memperhitungkan secara rasional bahkan secara spiritual pergerakannya ini efektif gak. Bagi dunianya dan bagi akhiratnya. Kalau binatang mungkin memperhitungkan melalui insting dia. Tapi hanya untuk memangsa untuk kehidupan dunia saja lah. Tapi kalau manusia lebih dari itu. Nah jadi memang yang membedakan itu geraknya. Tapi mungkin gak Bip? Ada semacam tanda kutip keirian dari dua belah pihak. Contoh begini. Mungkin ini bisa terjadi. Dan ini yang akan menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa eksistensinya bisa berjalan bareng. Mungkin gini. Mungkin orang-orang dengan pola fikir gue melihat teman-teman yang bersyukur. Bukan berarti dia menutup bergerakannya. Mereka bersyukur. Enak ya. Mereka bisa puas hanya dengan bersyukur. Dan mungkin sebaliknya juga. Orang-orang yang mungkin beragama mengelakannya. Kok mereka selalu bergerak? Enak ya selalu bergerak? Jadi sebenarnya kadang kita suka tanda kutip iri dengan apa yang kita punya masing-masing. Tapi sebenarnya ya gak ada. Kita punya kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. Makanya gue bilang tadi bahwa dalam Islam ya sebenarnya di tengah sih. Kita harus juga memburu kebahagiaan kita di dunia. Tapi kalau gak bisa dan gak dapet. Lo jangan kecewa gitu. Karena kehidupan abadinya di akhirat. Kehidupan sejatinya di akhirat. Cuman gue yang pengen tau juga. Gimana? Lo kan ketawa-ketawa. Lo kayak orang bahagia minimal di mata gue. Tapi lo kan diserang sana-sini. Kehidupan lo juga sangat tidak ideal di Indonesia. Mungkin kehidupan lo ideal di Belanda. Atau di Islandia. Yang dimana orang tidak beragama itu dihargai. Atau dijamin hak-haknya. Lo hidup di sini dengan serangan netizen dan begitu. Kok bisa tetap bahagia? Ya itu. Ini pertanyaan yang sangat. Maksudnya gue gak bisa membayangkan. Gue kalau di posisi lo bahagia tuh gak bisa ribet. Betul. Dan ini pertanyaan yang sangat dalam. Sebenarnya itulah pertanyaan lo tadi. Itu sebenarnya adalah sebuah jawaban buat orang-orang yang mengklaim. Gue melakukan ini supaya terlihat eji. Di kebukaan. Kalau misalnya gue cuma pengen terlihat eji. Gue pengen terlihat beda. Ada cara-cara lain yang lebih aman. Iya. Beda yang gak se-extreme ini. Iya. Jadi kadang-kadang. Apalagi di Indonesia. Betul. Beda politik aja udah beda. Kadang ada orang bilang. Ah itu mah dia pengen kelihatan beda aja. Tidak. Ada hal yang lebih. Daripada sekedar itu. Sehingga gue berani mengambil semua resikonya. Ada hal yang lebih dalam. Karena gue rasa orang-orang lain yang punya mindset. Cuma pengen kelihatan beda dan terkenal. Akan memilih jalan lain yang lebih aman tentunya. Nah kalau gue karena gue bukan pengen terkenal. Jadi jawabannya. Karena buat gue. Segala resiko yang lo berikan tadi. Sebanding dengan kebahagiaan yang gue akan dapat. Buat diri gue. Apa? Ya kebebasan untuk hidup sesuai dengan apa yang gue inginkan. Tanpa terkungkung norma masyarakat pada umumnya. Dan omongan orang. Kalau gue tidak melakukan itu. Gue rasa gue akan jadi bom waktu yang meledak sewaktu-waktu. Yang akan menyakiti orang-orang di sekitar gue. Dan diri gue sendiri. Dan gue jadi untuk apa gue hidup kalau begitu. Jadi lo makin banyak orang yang menyampaikan ke lo. Bahwa gue gak suka nih sama lo. Gue gak setuju. Bagi lo ya itu kebahagiaan juga. Bagi gue itu adalah sebuah perlindungan. Bahwa akhirnya gini reputasi gue. In a way. Dari sudut pandang yang lain. Itu adalah sebuah perlindungan. Karena akhirnya itu akan menjadi sebuah jaring. Yang memisah orang-orang yang akan berteman dengan gue. Cuma orang-orang yang mau menerima gue. Sehingga akhirnya yang ada di circle gue tuh jarang sekali fake. Teman-teman fake tuh jarang. Iya. Toxic. Toxic jarang. Karena memang dia untuk berteman sama gue harus melewati beberapa lapis. Nih orang ketawanya nyebelin. Oke gue terima. Naik ke lapis selanjutnya. Nih orang tatoan. Oke gue terima. Naik ke lapis selanjutnya. Nih orang tapi agnostik. Oke gue terima. Begitu dia udah lewat-lewatin ini semua. Dan sampai ke sini. Itu the true friend. Teman yang sebenarnya. Dan hidup dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita apa adanya. Menurut gue sumber kebahagiaan yang luar biasa. Sumber kebahagiaan yang luar biasa. Luar biasa. Dan itu yang bisa bikin gue cukup bertahan dengan segala resikonya yang serius tadi. Gitu sih gue. Iya gue juga oke sih di hal ini gitu. Bahwa ketika lo menunjukkan diri lo siapa. Kemudian orang menerima itu apa adanya. Tidak ada apanya. Itu menurut gue oke. Makanya si Nadi itu bilang. Ditanya. Teman lu ada berapa? Kata dia ntar gue hitung kalau gue lagi down. Kalau lagi. Biasanya itu. Biasanya itu. Jangan. Jangan menghitung. Apalagi saya. Momen hidup saya down terus. Iya makanya orang yang berteman dia memang berteman. Kan gue tadi udah awali bahwa di podcast ini. Berteman dengan Coki aja udah resiko loh. Betul. Bahkan pernah ada momen dimana Coki dianggap sebagai toksik bagi stand up komedi kan. Karena satu dan lain hal. Iya karena satu dan lain hal. Jadi. Ya bayangin gitu. Lo bahagia dengan gini. Iya. Gue berteman dengan Coki. Ya juga tantangannya juga besar. Betul. Dan bukan sekedar beda. Betul. Benar kata Coki kalau cuma mau sekedar beda dengan pendeta Yeri juga sudah cukup beda. Ngapain sampe ke Coki gitu ya. Ada. Adalah beda-beda lain yang lebih aman. Iya. Saya dengan artis hijrah saja sudah beda. Sudah beda gitu. Jadi banyak yang lebih aman. Nah. Terus ini juga Cok poin. Iya. Yang menurut gue kita akan beda. Gue itu menemukan kebahagiaan diantara kebahagiaan sejati gue di dunia ya. Iya. Itu adalah ketika gue berbagi. Ya oke. Menarik. Gue agak begitu setuju orang yang membagikan sedekahnya sendiri. Gue lebih setuju lewat lembaga. Agak lebih efektif. Efisien. Dan tepat sasaran. Iya. Tapi gue memilih juga beberapa momen membagikannya sendiri. Karena ketika gue membagikan sedekah itu kepada orang lain. Melihat senyumnya. Gue menemukan kebahagiaan. Iya. Nah. Kalau lu gimana soal ini? Wah menarik. Soalnya saya agak jarang kayaknya. Bahkan anda seolah seorang yang tidak berperikmanusiaan. Betul. Di mata netizen. Ini ada sebuah cerita lucu. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan dulu. Oke. Jadi ada konten suntikan moral dimana saya ke salah satu pantai asuhan dan bagi-bagi sumbangan lah. Gak ada yang nonton. Saking terbentuknya sebuah brand yang memang menunjukkan bahwa gue seperti itu. Anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Yang sebenarnya saya tidak anti kemanusiaan. Hey. Tapi nanti gue akan jawab dengan. Dan agak komplek ya. Tidak bertuhan. Tidak berperikmanusiaan. Anda kayaknya. Apa sih? Dan itu komen-komennya lucu banget. Dan menurut gue itu sebuah eksperimen yang menarik. Bagaimana orang-orang mengharapkan gue menjadi seperti apa? Lucu bener. Seperti mereka. Iya. Jadi mereka. Padahal mereka juga gak seperti itu. Enggak. Kok nyumbang? Gak seru ah. Waduh. Oke. Kalau buat gue gini. Kalau pertama. Gue mengerti kenapa orang pada saat memberi pasti bahagia. Karena gue juga pernah kok memberi. Tapi memang tidak gue expose ya. Tapi gue pernah lah dalam kehidupan gue. Memberi kepada orang. Gue lihat rasa terima kasihnya. Gue lihat rasa senyumnya. Memang itu membanggakan tentunya. Dan memang itu menyenangkan. Buat gue gitu. Cuman biasanya. Biasanya. Yang jadi rumit adalah. Yang jadi rumit adalah. Rasa. Gini. Tidak ada jaminan bahwa orang yang akan kita tolong ini. Tentu dia akan berterima kasih sama kita. Tapi paling tidak dia akan berterima kasih pada saat itu. Tapi pada saat nanti kita terkena masalah. Kita lagi down atau apa. 50-50 kemungkinannya dia akan datang dan membantu kita. Kemungkinan enggak sih. Kemungkinan enggak. Makanya sebenarnya kan ada disclaimer tuh. Kalau kita ingin melakukan apa yang lo lakukan. Jangan mengharapkan balasan dari mereka. Ya lo leave the momentnya aja. Pada saat lo menolong ada itu. Ya itu aja yang lo nikmatin gitu. Nah gini. Gue menghindari diri gue. Dari kesakitan-kesakitan. Gini. Gue mengont... Gini. Gue takutnya nih. Kalau gue membantu orang gitu. Nanti ada harapan kecil di hati gue. Nanti kan gue berbuat baik nih sama banyak orang. Nanti orang lain kalau dia akan bantu. Gue mencoba menghindari diri gue dari rasa sakit itu. Oke. Jadi. Ya jadi gitu. Pertama. Dan yang kedua poin gue adalah. Apa sih tujuan hidup. Kita kan punya pemikiran fundamental yang berbeda mengenai tujuan hidup. Dimana lo ada akhirat yang penting kalau gue enggak. Tujuan hidup buat gue itu adalah. Bagaimana gue bisa menolong diri gue sendiri sebaik-baiknya. Supaya nanti dengan menolong diri gue sendiri sebaik-baiknya. Mau gue sukain atau tidak sukain. Mau gue sadar atau tidak sadar. Pada saat gue baik. Pasti gue akan memberikan impact baik kepada orang lain. Minimal gak ngerepotin orang lain. Minimal tidak merepotkan orang lain. Jadi gue fokusnya ke dalam. Dan gue percaya aura yang terjadi. Yang akan keluar pada saat gue fokus ke dalam. Itu pasti positif ke orang lain. Tanpa gue harus jadi positif secara tindakan kepada orang lain. Jadi gue mindsetnya seperti itu. Contoh misalnya. Gue mencoba untuk jadi orang yang mandiri. Akhirnya. Karena gue menjadi orang yang mandiri. Gue tidak jadi beban. Minimal buat keluarga. Gue mencoba untuk menjadi orang yang terpelajar secara literatur. Akhirnya gue tidak menjadi beban untuk baris krim UWT. Atau apapun. Paling tidak. Betul kata lo. Poinnya disitu. Saya tidak jadi beban untuk orang lain. Jadi fokus gue. Dan menurut gue. Ada kata-kata yang baik. Di pesawat aja. Sebelum kita menolong orang lain. Kan gue ingat. Di Pramugari bilang gini. Pasang masker kepada dirimu sendiri. Sebelum masker kepada anak bahkan. Pasang dulu ke elu. Bahkan ke orang terdekat. Nah gue cuma prioritasnya aja. Mungkin kita beda prioritas. Kalau prioritas gue adalah ke diri gue sendiri. Bukan egois. Tapi gue percaya. Pada saat gue menjadi pribadi yang sehat. Itu akan lebih memudahkan gue. Untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Bahkan pada saat gue tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Gue adalah pribadi yang sehat saja. Itu sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Minimal tidak merepotin orang. Minimal tidak merepotin orang. Dan tidak ikut gerakan-gerakan yang separatis. Atau mungkin mengancam-mengancam NKRI. Dan yang lain-lain gitu. Gue dapet poinnya. Yang pertama tadi kan. Bahwa gue ketika nyumbang. Ya hanya itu saja membahagiakannya. Setelah itu tidak ada jaminan. Nah itulah poin perbedaannya. Gue tidak minta balasan ke orang yang gue sumbangin. Tapi minta balasannya ke Tuhan. Jadi kalau pun dia mau mengkhianati gue. Atau apapun. Gue ya kecewa sih. Tapi tidak sepenuhnya kecewa. Karena gue yakini bahwa kebaikan itu utamanya adalah. Untuk diri gue dengan hubungan kita kepada Tuhan. Itu yang tidak ada di lo kan. Kemudian yang kedua adalah. Yang soal menyelamatkan diri. Ya gue setuju sih. Kita tidak akan bisa menyelamatin orang lain. Kalau diri kita belum selamat. Tapi mungkin poin yang berbeda adalah. Bagi gue kita itu tidak mesti harus punya utuh atau sempurna dulu. Untuk membantu orang lain. Tapi yang penting kita sudah selamat saja. Maka tugas kita adalah menyelamatkan orang lain. Karena bersama-sama dalam penyelamatan itu. Tidak mesti kemudian gue harus matang dulu. Kemudian untuk membantu orang lain. Bahkan gue diajari bahwa. Yang penting yang mau lo makan sekarang sudah ada. Ya sudah. Selebihnya lo bantu orang lain. Besok ada rejeki lain. Dari lo. Dan apalagi gue meyakini bahwa. Justru sumber rejeki gue. Di antaranya. Yang utama adalah ketika gue membantu orang lain. Jadi ketika gue bantu orang lain. Tuhan akan bantu gue. Karena ada satu hadis kursi. Kata Tuhan. Gue kelaparan nih. Lo kok gak ngasih makan. Maksudnya apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang kelaparan. Tapi gak lo kasih makan. Itu artinya lo gak ngasih makan Tuhan. Jadi karena gue percaya bahwa rejeki itu dari Tuhan. Maka ketika gue bantu hamba Tuhan. Tuhan akan bantu gue. Intan suruh Allah yang suruh kum kalau dalam Quran. Kalau lo bantu Tuhan. Tuhan akan bantu lo. Jadi memang sebenarnya sama-sama menilai kebahagiaan itu pada kebaikan. Tapi beda pada digmanya. Antara seorang yang beriman dan beragama. Dengan orang yang tidak beragama dan tidak beriman. Betul. Dan gini. Yang menarik gini. Mungkin karena perbedaan fundamentalnya adalah. Kalau orang beragama itu punya sesuatu yang lebih besar. Dimana mereka bisa menyandarkan dirinya. Betul. Sehingga akhirnya pada saat mereka tidak dalam keadaan fit. Sebenarnya untuk membantu. Tapi karena mereka yakin akan apa yang sesuatu yang lebih besar dibuat mereka. Mereka tetap melakukan itu. Dan itu memberikan mereka kebahagiaan. Fair menurut gue. Tapi di satu sisi karena memang orang-orang seperti gue ini. Cenderung lebih menganggap kita harus berdiri di antara dua kaki kita sendiri. Jadi kita mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak rasional menurut kita. Itu bedanya menurut gue. Nah ini sekaligus pertanyaan terakhir gue. Kan ada kalanya lo lumpuh. Lo gak bisa berdiri di atas kaki lo sendiri. Betul. Gue gak tau lo ada gak di momen itu. Kalau gue ketika gue lumpuh, gue gak punya kekuatan. Ya tadi lo bilang, gue bersujud. Gue bersandar kepada sesuatu yang gak akan pernah lumpuh menurut gue. Maha kuat. Nah kalau lo ketika ada di momen itu seperti apa? Wah ini pertanyaan yang sangat dalam. Terima kasih Habib Jafar. Buat gue jawabannya gini. Biasanya orang yang sudah agnostik dan ateis, dia sudah berdamai dengan dirinya bahwa hal seperti itu, keniscayaan akan terjadi kepada pribadi kita. Cepat atau lambat. Entah itu lima tahun lagi, bahkan bisa setahun lagi. Dan kita mulai, dan pemahaman itu memberikan kita pengertian bahwa memang begitulah siklus kehidupan. Memang begitulah. Keniscayaan biologis seseorang pasti akan ada di atas dan nanti akan ada di bawah. Dan dengan memahami hal tersebut, kita tidak harus berdoa kepada siapa-siapa. Karena memang itulah kehidupan. Kita bukan orang yang spesial. Sampai kita harus mengeluh soal itu. Karena orang lain juga mengalami hal yang sama. Sehingga akhirnya paling apa yang bisa kita lakukan adalah kita mulai menyiapkan rencana-rencana yang pragmatis dan rencana-rencana yang applicable pada saat memang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Biasanya memang kehidupan kita tuh makanya banyak bergerak, banyak mikirnya. Kalau ini nanti bagaimana? Kalau ini nanti bagaimana? Kalau ini nanti bagaimana? Jadi pada saat kita itu sudah terjadi, kita langsung tahu apa yang kita lakukan. Oke ini sudah terjadi berarti gue harus A, B, C, D, E. Oh ini berarti udah A, B, C. Yaudah memang begitulah kehidupan. Dan memang apakah berat? Berat. Apakah susah? Susah. Makanya tidak semua orang bisa jadi agnostik dan ateis. Gue mau kasih sebuah contoh nih, Bib. Orang-orang agnostik dan ateis tuh lebih cenderung bisa menerima fakta-fakta keras daripada orang-orang yang beragama. Gue gak bilang itu lebih baik. Gue gak bilang itu lebih baik. Tapi gue bilang itu kecenderungan. Misalnya contoh. Dan gue juga paham kenapa orang-orang lebih suka beragama karena ada penghiburan-penghiburan yang dapat. Dan itu boleh. Fair. Contoh gini. Misalnya ada satu keluarga, anaknya meninggal karena satu dan lain hal. Orang beragama mungkin penghiburannya lebih gampang. Oh anak kamu sudah ada di tempat yang lebih baik dan lain-lain. Apakah itu menghibur? Apakah itu secara emosional baik untuk keluarganya? Bisa ya. Tapi kalau orang ateis kan anaknya udah meninggal, itu dimakan cacing. Sebatas biologis gitu. Dan gak semua orang bisa menerima itu. Tapi buat beberapa orang dengan mengerti bahwa memang begitulah kehidupan circle of life bahwa ada anak bisa mati karena apa atau ada anak kijang dimakan apa. Yaudah memang kehidupan dan kadang pertanyaannya buat kita tuh bukan kenapa kita? Bukan kayak kenapa saya yang menerita? Bukan. Nah kenapa enggak? Ya memang karena semuanya punya kesempatan yang sama untuk. Jadi gak ada yang spesial buat kita. Kalau buat kita sih gitu. Iya, iya. Jadi kuncinya adalah memahami. Memahami memang. Memahami siklus. Iya. Dan sebatas biologis tadi. Betul. Bahwa ya memang kita makhluk biologis. Ya begitulah siklus kita. Iya, iya. Dan bukan berarti ya karena gue tidak menolong, gue tidak punya teman dekat. Ada teman-teman dekat yang biasanya kalau pada saat kita sudah ada di momen-momen yang terrendah dalam hidup kita, biasanya mereka datang untuk membantu. Ya sama seperti orang pada umumnya juga. Dan gue bukan bilang tidak menolong, tapi tidak terlihat menolong. Betul, Bip. Betul, Bip. Tidak terlihat menolong oleh khususnya di mata para netizen. Sama satu lagi gini, Bip. Menurut gue sedekah itu sulit. Karena menurut gue gini. Gue, ini juga karena proses perjalanan ya, Bip ya. Gue tuh pernah beberapa kali dalam titik terrendah gue, gue ditolong. Sama orang. Malu banget gue waktu ditolong sama orang. Kenapa? Malu aja, gue merasa tidak fungsional sebagai manusia. Karena anjir harusnya gue ditolong. Nah perasaan malu itu gue taruh dalam-dalam dalam pikiran gue. Dan pada saat gue menolong orang dan dilihat orang, ini orang ini dipermalukan. Oke, oke. Lu ngerti gak maksudnya? Dan akhirnya buat gue, mendingan gak usah ada yang tahu. Harga diri orang yang gue tolong diselamatkan. Dan gue menyelamatkan dia dari, ya belum, ada juga sih orang ditolong. Oh, tolong loh aku. Itu memang bangsat aja. Tapi gue harusnya naruh itu, Bip. Kayak gue kalau naruh orang, ini harga dirinya ini dipertaruhkan. Jadi mending orang gak usah tahu. Orang gak usah tahu. Gue mau dibilang bego anjingnya. Biarin aja, orang gak usah tahu. Tapi harga diri orang ini gue selamatin. Karena harusnya, harusnya mindsetnya gini. Harusnya mindsetnya. Yang menolong itu juga harus hati-hati. Gimana ya masuknya ya, biar nih orang gak tersinggung ya. Dan orang yang ditolong juga bukan, wah ditolong nih, sudah seharusnya. Gak gini. Kayak, ah. Orang kan juga, aduh gimana. Dan buat gue, sulitnya bersedekah itu adalah, Lu nolong orang, lu membuat keperubahan buat hidup orang. Tapi gak ada yang tahu. Betul. Buset deh. Siapa yang mau melakukan deh. Susah banget. Iya. Susah, lebih susah bagi orang seperti lu apalagi kan. Yang menganggap ya, biologis segala sesuatunya kehidupan di dunia. Dan karena itu, Jok, kalau dalam Islam banyak sekali poin-poin untuk mendukung itu. Mendukung apa yang lu sampaikan misalnya. Kata Nabi, kalau tangan kanan ngasih, kalau bisa tangan kiri pun gak kelihatan. Kemudian, dalam Islam, sedekah itu gugur semua pahalanya, Kalau dilakukan dengan kata-kata atau sikap-sikap yang menyakiti penerimanya. Makanya direkomendasikan agar sedekah itu sembunyi-sembunyi. Meskipun gak sembunyi-sembunyi, gak apa-apa. Yang penting gak menyakiti. Tapi kan biasanya yang gak sembunyi-sembunyi itu menyakiti. Biasanya sih. Biasanya, tidak semua tapi biasanya. Tidak semuanya, tapi biasanya. Tapi ya gitu. Jadi karena itu memang, karena sulitnya. Maka ganjarannya itu bukan hanya di akhirat. Tapi gue yakin di dunia itu orang yang suka sedekah ya hidupnya bahagia gitu. Paling tidak, dia gak kaya. Tapi paling gak, dia selalu cukup. Ketika dia butuh apa, dia cukup untuk memenuhinya gitu. Betul, betul, betul. Jadi paling gak itu. Jadi akhirnya. Ini dalam loh kita. Iya. Dalam banget. Dalam dan perspektifnya kompleks dari dua perspektif. Kompleks, kompleks. Dan gue memahami. Dan gue, dan gini Bib, gue ingin mengucapkan terima kasih atas nama. Gak tahu atas nama, atas nama pribadi aja kali ya. Kepada teman-teman yang beragama dan yang melakukan kebaikan. Yang outputnya jadi baik karena Anda beragama. Karena tanpa kalian. Tidak ada orang yang datang ke Afrika melakukan kebaikan. Atau apapun agamanya. Tidak ada orang yang datang ke daerah-daerah konflik melakukan kebaikan. Bahkan event pandemi sekarang. Betul. Kalau gak didorong oleh instruksi tokoh agama. Betul, betul. Dengan narasi-narasi agama mungkin akan jauh lebih berat kita hadapi kondisi. Karena kecenderungannya tidak semua. Tapi kecenderungannya orang agnostik dan ateis itu lebih memilih untuk saya tidak usah menjadi beban buat masyarakat. Jadi ibaratnya kalau ada bencana, kita nih adalah orang yang dianggap bisa mandiri. Jadi yang ditolong tuh, jadi kita menolong dalam situasi bencana kita menolong dengan cara menjadi bagian yang tidak ditolong dalam sistem itu gitu. Ya, pada akhirnya gue sama Coki sepakat bahwa kita itu hidup harus bermanfaat kepada orang lain. Betul, betul. Kata Nabi juga begitu. Sekecil-kecilnya manfaat, tadi Coki bilang. Tidak ganggu orang lain. Tidak bikin ribet orang lain. Tidak bikin susah orang lain. Tapi kita tidak sepakat bahwa kebahagiaan bagi Coki hanya bersifat biologis. Hanya selesai di dunia. Betul, betul. Sehingga banyak konsekuensinya dari sana. Bagi gue kebahagiaan itu bahkan bukan utamanya di dunia meskipun tidak apa-apa di dunia. Tapi di akhirnya sehingga banyak juga konsekuensi-konsekuensinya. Betul, betul. Intinya jangan nyusahin orang. Jangan nyusahin orang lain. Minimal jangan nyusahin orang lain. Minimal, udah. Dan minimal orang juga jangan merasa susah karena opini-opini orang lain. Ada orang yang... Itu dia. Padahal kita tidak nyusahin orang lain. Dia doang yang baper ngerasa disusahin oleh kita. Thank you, Jok. Thank you banget, Mip. Thank you banget, Mip. Udah main ke podcast gue. Dan semoga ini bermanfaat. Jadi insight buat teman-teman semua. Dan ini satu tema tapi dengan perspektif yang berbeda. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Dan kita nikmati semua persamaan dan perbedaan itu. Yang penting jangan mengganggu tapi justru saling bermanfaat di tengah perbedaan. Gue mungkin ini self-proclaim jadinya. Mungkin ini proklamasi diri sendiri. Tapi tidak apa-apa. Yang orang mau setuju silahkan. Mau tidak setuju juga tidak apa-apa. Gue berani bertaruh ya. Ini adalah salah satu podcast terbaik di bulan Ramadan. Thank you. Gue berani bilang. Tidak yang nomor satu. Itu debatable. Tapi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Dan gue menjadi bangga karena yang bilang adalah coki. Saya sudah sering dipuji oleh orang Islam, orang beragama. Tapi orang agnostik loh. Dan malu Anda orang yang beragama kalau Anda tidak memuji. Yang agnostik saja memuji. Apalagi seharusnya Anda. Thank you Joksa. Selamat-selamat. Selamat menyimak buat para noise yang menyimak podcast ini. Dan gue Hushin Jafar Agdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.